Nah ini nih yang tadi gue bilang, ini bisa buat tempat water blader Jadi kalian bisa nempatinnya itu di dalam sini Untuk materialnya sendiri ini menurut gue cukup penting sih Karena dia itu pake 2 10D ripstop main sama 4 20D abrasion Hai gengs, balik lagi sama gue di Zlatan Adventure Youtube Channel Pokoknya sama gue, gak boleh sama yang lain, harus sama gue, oke? Kenalin gue Agil, disini gue mau jelasin apa aja yang kalian butuhin untuk berkegiatan di alam bebas Lo mau hiking, lo mau nek gunung ke Everest, kayaknya kemana pokoknya Semua yang berkegiatan alam bebas, lo mau lari-lari, asal jalan dari masa lalu guys Nah sekarang nih, di belakang gue udah ada keril-keril Yang otomatis lo butuhin banget pastinya Disini ada Black Diamond Siapa sih yang gak tau Black Diamond? Kayaknya gak mungkin banget ya, hari gini tuh lo gak tau Ini ada Black Diamond Speed 30 yang gue punya Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe pastinya Biar gue ada terus, biar kalian kangen terus sama gue Nah untuk desainnya sendiri, ini tuh simple banget sih kalau menurut gue Buat kalian yang gak suka ribet, ini tuh cocok banget Dia imut, terus gak banyak corak Pokoknya dia lucu, dia comfort, dia harus banget kalian miliki Beserta gue, bo'em Terus, kalau dipakai ini tuh cucok banget guys Liat, cucok banget kan dia, cucok banget gak sih? Cucok kan? Mau ajak gue traveling gak? Enggak ya, yaudah deh Pokoknya lo harus banget punya ini buat kegiatan outdoor kalian Untuk traveling-traveling cantik kalian, ya kan? Buat instagramable, ini sangat-sangat instagramable Dengan desainnya yang simple, yang unik Pokoknya kalian harus punya banget Oke, sekarang gue mau bahas bagian depannya nih guys Disini ada strap untuk lo taro trekking pool Kami kita bukan bersalju ya Jadi jangan yang lain-lain yang lo taro sini Buat gantungin mantan juga boleh kalau cukup Bicaraan teman-teman Terus ada, ini ada strap buat ngencenginnya Nih, tuh ada dua bagian depannya Terus lo juga ada sampingnya, strapnya Biar barang yang lo bawa, perlengkapan lo, kebutuhan lo semuanya Itu disaat lo trekking, itu gak goyang Jangan goyang mulu, nanti tukang gendangnya bingung Tapi sayangnya disini gak ada pocket buat lo taro minum Jadi lo mau gak mau harus taro minum itu di dalam Di tempat si pocket itu tuh Terus di belakang sini, di bagian head Itu ada pocketnya, ada slatingnya juga Itu kalian bisa taro yang kecil-kecil Headlamp, terus lo bisa taro raincoat Apapun itu yang kebutuhan yang argent Itu bisa lo taro di dalam sini Oh iya, tadi juga gue liat Nih Nih dia, barangnya Hati-hati Ini adalah tali tambahan yang udah bisa kalian dapetin Include di si carrier unyu ini Ini untuk kalian bawa barang-barang tambahan yang agak besar Terus agak berat, biasanya sih Karena kan kalau di sana itu, biasanya Untuk taro papan ski Cuma karena disini gak ada salju ya Wak Disini panas Jadi buat lo taro papan karambol juga boleh Kalau lo kuat Terus taro buat papan skateboard gak apa-apa Kalau emang style lo biasa naik gunung sambil bawa-bawa skateboard tuh Gak apa-apa, boleh juga cakep Dari puncak tuh lo langsung turun ya kan Suut, jedar gitu Gak apa-apa Nah, nih gini Terus bisa lo lock disini Lo naikin dia Terus lo turunin lagi Seperti mulut-mulut netizen Yang sangat-sangat jahat itu Ya kan Set Taran Satu lagi Sama, pokoknya begitu tuh dia Tuh ya kan Lo jangan bikin kegawean aja lo Terus gue mau bahas ke dalam nih Sudah pada penasaran kan Dalamnya apa aja Taran Dalamnya itu Di bagian headnya Di dalam itu ada ruang lagi Ada satu yang dilengkapin sama zipper juga pastinya Ini agak gede sih Ya bisa lah buat lo ngantongin-ngantongin hal-hal unyu-unyu Terus ada strap juga Nih Oh ya ini juga bisa di adjust dari 30 Bisa lah sekitar 35 Lo adjust sini dia Jadi kalau barang-barang lo itu banyak banget Itu dia masih bisa masuk Gila ini kece banget sih Parah Kayak lo tuh harus punya banget gitu loh Sumpah Nah, ini nih Yang tadi gue bilang Ini bisa buat tempat water blader Jadi kalian bisa nempatinnya itu Di dalam sini Kalau gak punya water blader Itu bisa naruh Nih, kanteng Boong Nih, sangat kanteng Ini bisa buat tempat laptop Kalau emang lo perluin ini Untuk kegiatan lo sehari-hari Lo bisa ke kantor Kalau emang lo gak Gak ada tas lagi ya Gak apa-apa sih Lo boleh lah Kantor pakai ini Atau lo harus banget ke zelatannya Ke toko Nah, ini bisa buat naruh Kalau laptop ya Ukuran 13 inch Masih masuk di sini Terus, nih Tempat water bladernya juga Ini bisa buat Apa ini namanya Lo copot Kalau lo cuci tuh Bisa lo copot Tapi dia gak bisa di adjust Terus Terus ini ruangnya Kayaknya gue bisa deh masuk sini Bisa gak sih? Jangan lah ya Nanti gue dilipet-lipet Jangan masukin sini ya Terus Lo juga bisa adjust Si strapnya ini Biar sama-sama punggung lo juga Nah, disini juga ada waist beltnya Nah, ini tuh kalau kalian hiking Kalian trekking Itu harus banget dipakai Sebenernya gak harus sih Sebenernya itu kayak Kebutuhan aja Tapi lebih baik dipakai Untuk meringankan Beban dari yang kalian bawa Tapi bukan beban mantan Itu berat banget sih Guys Gitu Ini biar punggung lo tuh Gak sakit banget gitu Jadinya beban itu kebagi dia Disini sama di pinggul Kalau yang punya pinggul Kalau gue kan punya Kalau lo gak pasti Untuk materialnya sendiri Ini menurut gue Cukup penting sih Karena dia itu Pakai 2 10D ripstop main Sama 4 20D abrasion Terus kalau untuk Beratnya Tanpa lo ada beban Tanpa ada isi Ini lumayan sih Sekitar 1 kiloan Jadi kalau emang lo mau Hiking yang gak terlalu tinggi Atau lo suka banget Bawa barangnya yang Simple-simple aja Ini bisa banget sih Karena emang Dia kan bisa di adjust juga Sampai sekitar 5 literan Kan jadi 3 limaan Disini gue punya yang Seri 30 nya Tapi jangan sedih Disini juga ada yang Speed 40 nya nih Dia emang Agak lebih besar pasti Itu udah pasti banget Kalian bisa sesuaiin Dengan kebutuhan kalian Karena lo pake yang Si kecil ini juga Itu udah cukup banget Ngebantu lo buat lo traveling Kalau si besar ini Dia harganya 3 juta 330 ribu Kalau si kecil ini Itu harganya cukup Di 3 jutaan aja Lo kalau lo punya ini Bisa banget Lo langsung dateng Ke tokonya Zlatan Itu ada yang di Cinere Ada yang di Pancasila Mampir ke tempat gue Tapi bohong Gak ada kopi buat kalian Jadi jangan Kecuali lo bawa kopi sendiri ya Bisa juga dateng Ke yang di Jagakarsa Jadi ya sesuaiin aja Sama rumah lo Kalau rumah lo deketnya Kesini Ya kesini Lebih bagus sih guys Atau lo bisa juga Ke online store nya Itu ada di e-commerce E-commerce Yang kita kenal Si orange Si hijau itu Ya kan Jadi sebutin nanti Dia gak dapet sponsoran Pokoknya jangan lupa Like, comment, and subscribe Channel ini Buat lo ngeliat gue terus disini Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.